Ketua DPRD Provinsi Jabi Muhammad Hafiz sedang siang menerima aspirasi Ratu Satu Tendaga Hodorer RSUD Raden Batahir Jabi yang melakukan unjuk rasa. Ketua DPRD Provinsi Jabi Muhammad Hafiz menerima aspirasi sekaligus audiensi dari Tendaga Kesehatan atau DAKES RSUD Raden Batahir Jabi pada Senin 7 Oktober 2024 siang. Audiensi ini dilaksanakan untuk mencari solusi kepastian status dari Ratu Satu Tendaga RSUD Raden Batahir yang masih berstatus honorer. Dijelaskan Hafiz, pihaknya akan mempelajari usulan dari NAKES ini untuk melihat apa ada celah-celah hukum yang dapat digudakan oleh DPRD untuk dapat membantu para NAKES ini. Hari ini kita menerima aspirasi dari kawan-kawan NAKES yang ada di lingkup Rumah Sakit Umum Raden Matahir terkait masalah kepastian status mereka yang hari ini bekerja di Rumah Sakit Umum dalam skema BUD ya. Mereka mempertanyakan hari ini karena mereka berstatus GAUD otomatis tidak bisa masuk ke dalam database yang akan diangkat menjadi P3K. Nah untuk itu aspirasi ini kami tampung dulu sampai dengan kami mempelajari bagaimana aturan yang berlaku dan juga nanti kalau ada celah-celah hukum yang dapat kita bantu untuk memberi kepastian teman-teman tentunya akan kita dorong dan kita lakukan segera. Politisi PAN ini menyebutkan sangat menghargai kerja keras NAKES RSUD Raden Matahir yang sudah mengabdi kepada masyarakat. Ada yang sudah mengabdi 15 tahun hingga 22 tahun.